22 April mendatang, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sangketa pemilu 2024. Rapat permusyawaratan hakim pun digelar. Setelah sebelumnya, MK menerima kesimpulan dari para pihak berperkara dan juga menerima banyak pengajuan amikus Korea dari sejumlah tokoh. Lantas seperti apakah kira-kira keputusan MK? Kita akan membahasnya bersama Hakim Konstitusi periode 2003-2008, Marwarar Siahaan. Selamat malam, Pak Marwarar. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak sudah hadir. Serta Pakar Hukum Tentang Negara Prof. Juanda. Selamat malam, Prof. Juanda. Baik, tampaknya Prof. Juanda masih akan bergabung bersama dengan kami. Baik, Pak Marwarar, ada 303 guru besar, akademisi ya. Kemudian 159 sastrawan, ada budayawan, dan bahkan terakhir Bu Mega yang mengajukan amikus Korea. Tapi seberapa besar pengaruh amikus Korea keputusan Hakim? Ya, saya kira kalau kita lihat soal pengaruh, indikator dari jumlah saja itu menunjukkan bahwa ada suatu persoalan besar yang sedang dihadapi sekarang, meskipun barangkali istilah amikus Korea itu merupakan sesuatu yang baru di telinga kita, tetapi sebenarnya untuk proses pemeriksaan persidangan di Indonesia maupun di Mahkamah Konstitusi khususnya itu bukan sesuatu hal yang baru. Karena memang Hakim itu diwajibkan untuk menggali nilai-nilai dan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat itu. Dan barangkali dalam metode atau proses dalam sebuah negara demokrasi kan, dalam pembentukan hukum, partisipasi rakyat itu merupakan sesuatu hal yang disayang. Tetapi kalau dilihat khusus untuk Pilpres ini, adanya sedemikian jumlah amikus Korea yang masuk, itu juga merupakan satu indikator apakah memang ada persoalan yang sangat-sangat penting sebenarnya di dalam perkara Pilpres ini yang menyangkut juga penyelenggaraan pemilu yang boleh jadi seperti yang disebutkan itu adanya suatu cawe-cawe independensi, nepotisme yang bisa mempengaruhi independensi. Kemudian berbagai masalah yang lain. Jadi oleh karena itu, kita tentu akan sangat tertarik juga meskipun kita belum tahu betul apa yang dimuat oleh mereka yang menamakan diri amikus Korea, sahabat peradilan itu, ya ketika masuk dia dengan beberapa pernyataan di Mahkamah Konstitusi. Tapi intinya kalau diambil dari posisi sebagai sahabat peradilan, tentulah dia akan juga mendukung Mahkamah Konstitusi sebagai hakim yang harus mengambil sikap independen dan imparsial. Saya kira kata kuncinya ada di sana, bahwa sahabat peradilan itu tentu tidak mengambil posisi di luar doktrin konstitusi tentang independensi dan imparsial yang harus dipertahankan. Sementara saya kira demikian Pak. Ya, tapi begini Pak Marwar, ini kan kalau MK itu ranahnya, dia mempertimbangkan aspek-aspek yang kuantitatif begitu. Sementara kalau dilihat-lihat yang dari sebelumnya ini bicara soal kualitatif juga, artinya proses atau tahapan pemilunya juga kemudian dilibatkan, yang kemudian dikatakan diduga ada kecurangan sampai hasilnya sekarang ini. Nah, apakah kemudian amikus Korea itu harus menyertakan aspek kuantitatif ketika mereka mengajukan diri itu? Saya kira apa yang dikatakan sebagai syarat-syarat daripada seorang amikus, apa konten daripada pernyataan-pernyataannya, kemudian kapan diajukan dan bagaimana caranya, itu semua memang belum tergiatur dalam hukum acara, kecuali secara khusus dikatakan dalam PMK nomor 5, nomor 6 tahun 2005, itu bahwa memang itu boleh ada pihak yang mengemukakan pendapat dalam satu amikus Korea seperti itu. Tetapi kita tidak bisa terus langsung memberikan satu pandangan tentang apa yang menjadi muatan, kecuali misalnya tadi sebagai pernyataan yang dikatakan itu bahwa MK itu hanya menyangkut soal keadilan, dan keadilan yang katakanlah soal angka dan tidak menyangkut substansif, maka sebenarnya itu adalah persoalan lama yang apakah itu benar, itu masih menjadi suatu perdebatan pokok. Meskipun ada suatu penugasan kehadap Bawaslu dan KPU untuk menangani, termasuk apa yang dikatakan pelanggaran TSM, tetapi itu tidak menutup karena memang sebagai MK pengawal konstitusi dan konstitusi hukum tertinggi, tidak ada suatu batasan yang harus diberikan dalam hal sedemikian, karena kalau kita sih tetap dalam praktik kita dan pendirian kita juga bahwa tidak ada suatu proses yang tidak mempengaruhi hasil. Jadi kalau bagi kita, kalau misalnya prosesnya adalah bertentangan dengan hukum, kejujuran, dan keadilan, maka hasilnya juga pasti akan menggambarkan proses itu, yaitu dia tidak jujur dan tidak adil dan bisa jadi salah. Oleh karena itu suatu pemisahan yang tegas bahwa MK tidak boleh menilai itu, adalah suatu upaya-upaya yang tidak bisa ditutup sedemikian rupa bahwa MK dibatasi, hanya mempertimbangkan soal hasil, dan terutama sekali hasil yang ditentukan KPU itu seorang-orang sesuatu yang suci. Kalau misalnya KPU itu tidak ada beban kesalahan atau dia adalah para dewa-dewa, maka kita bisa mengatakan memang MK tidak boleh lagi memeriksa dewa-dewa dan hasil pekerjaannya. Saya kira benar-benar. Baik, baik. Sudah bergabung Prof. Juanda. Terima kasih Prof. sudah hadir. Prof, jadi kalau bicara soal pertimbangan hakim, ini kan ada ratusan orang yang mengajukan diri ini. Lalu tadi sempat bahkan ada Bumega, yang kemudian dikatakan oleh Mas Hasto itu mengajukan dirinya sebagai amikus kerai, tapi sebagai seorang warga negara begitu. Apakah memungkinkan hal ini? Sebab sudah menempel beliau adalah seorang presiden, bahkan presiden yang kelima Republik Indonesia, lalu kemudian beliau juga adalah Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Apakah itu mungkin? Ya, sekiranya begini ya. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Marwara. Bahwa memang soal amikus kerai, di dalam hukum positif di Indonesia itu kan belum diatur secara tegas, secara kompris. artinya bukan tidak ada peluang dan itu masuk amikus kerai dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana misalnya di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48-2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana hakim itu berhak menggali hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, di dalam PMK, tadi sudah disebutkan oleh Bang Marwara, itu PMK 6-2005, itu di ayat 4-nya, pasal 14, itu jelas dikatakan bahwa ada hal yang menyangkut pihak yang tidak berkepentingan langsung terhadap beberapa perkara. Nah, tetapi problemnya adalah, apa yang dimaksud amikus kerai itu yang sesungguhnya di dalam hukum positif belum diatur, kriterianya apa, syaratnya apa, belum diatur. Nah, ini jadi perdebatan. Makanya saya katakan, karena dia perdebatan, pertanyaan tadi, apakah Ibu Mega bisa? Saya katakan bisa. Kenapa? Karena saya menganggap, kalau kita berbicara soal esensi dari amikus kerai itu dalam rangka untuk memberikan pandangan, pandangan hukum yang berkaitan dengan soal perkaraan, sekarang ini persian, hasil pemilu misalnya. Kan tidak ada, bukan pihak yang berperkara, bukan pihak yang berperkara. Walaupun memang, ada yang menganggap, yang mengusungkan paslon 03 itu kan, PDI Perjuangan. Sementara Ibu Mega, Wati, itu adalah ketua umum. Ya, pada posisi seperti itu benar. Tetapi, saya melihat di sisi lain, bahwa beliau itu adalah sebagai individunya, sebagai warga negara. Ya, dan beliau tidak secara formil, ya, secara langsung sebagai pihak yang berperkara, yang pihak berperkara, bisa dibaca dalam undang-undang mahkamah konstitusi itu, yang pihak berkara itu adalah paslon. Ketika dia, ketika seorang itu dianggap, dia dipaslon presiden. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, dengan, dengan, dengan pemikiran dan berdekatan seperti itu, sepanjang apa yang dikemukakan oleh Ibu Mega Wati, itu adalah benar-benar secara real, secara objektif, dapat dipertanggungjawabkan, menurut saya, tidak ada masalah. Soalnya, apakah itu diterima, dapat dipertimbangkan oleh masjid hakim atau tidak, itu soal lain, itu yang kedua dan ketiga, kata-kata. Tapi, esensinya, dikira-kira berhak, untuk dijadikan sebagai amikus kurai. Baik, bicara soal pertimbangan yang tadi disebutkan, Prof. Juanda, saya kembali ke Pak Marwarari, kalau bicara soal pertimbangan, dan hakim mahkamah konstitusi ini, akan mempertimbangkan apa saja, ketika menetapkan putusan ini? Ya, saya kira sebelum sampai ke sana, menarik sekali tadi, tentang Ibu Melgekik ikut itu, dan ada yang berkes, bahwa itu adalah sesuatu hal yang keliru. Saya kira, harus kita lepaskan. Pertama, peserta pemilu, yang sekarang bersengketa itu adalah, pasangan calon presiden dan wakil presiden. Memang benar, bahwa pasangan calon presiden, wakil presiden, adalah diusungkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik. Tapi, sekali sudah diusung, dicalonkan, dan didaftarkan, maka dia kemudian, mengundurkan diri, atau tidak lagi, ikut dalam proses, dalam pencalon presiden ini. Oleh karena itu, dari sisi ini, sebenarnya, kita bisa berharap, bahwa dia memiliki satu penerbangan. Tetapi, satu lagi, Ibu Mega adalah presiden, Republik Indonesia, ketika MKD, disetujui. Tetapi, Anda harus ingat, bahwa, tidak ada, apa namanya, satu pemerintahan, yang sedang berkuasa, akan bersedia, mengontrol dirinya, yang menjadi tugas, mahkamah konstitusi, adalah, bahwa MKD, akan mengontrol juga, kekuasaan pemerintahan itu. Oleh karena itu, ini adalah, suatu kredit point, yang sangat tinggi, ketika, mahkamah konstitusi, diingatkan oleh Ibu Mega, supaya, kembali ke kitonya, kembali kepada, kenegarawanannya, di dalam, suatu, sengketa, yang sedemikian peti sekarang. Tapi, kembali kepada, apa yang Anda tanyakan, apa yang dipertimbangkan, saya kira, yang dipertimbangkan adalah, semua peti, yang diajukan oleh, pasangan caron, apakah dia, didukung oleh, alat bukti, kalau di dalam, undang-undang, dikatakan, bukti itu adalah, bukti surat, saksi, ahli, kemudian, petunjuk, dan termasuk, kita akan melihat, perkembangan terbaru, amikus Korea itu. Baik, kalau menurut Anda, Pak Marwarar, kalau menurut Anda, putusannya akan seperti apa? Ya, ini tentu akan menjadi, sesuatu yang, harap lah, kalau kita bicara ini kan, tetapi saya, kalau melihat, satu aspek saja, yang akan menjadi, inti dari, perhatian kita, bahwa pasangan calon, terutama, Wakil Presiden, Gibran itu, diputus oleh, MK dengan putus nomor 90, yang semua orang mempersoatkan, dan, oleh Majelis Kehormatan, saya nyatakan dia, Pak Ketua-nya itu, melanggar kode etik, dan dia, dipecat dari, jabatan sebagai ketua, maka sebenarnya, kalau ada pelanggaran, kode etik seperti ini, putusan mahkamah, atau putusan pengadilan seperti itu, dikatakan di dalam, undang-undang 48 tahun, 2009, tidak sah, tetapi, Anda perhatikan, putusan yang tidak sah, itulah dibawa, untuk menjadi, dasar pendaftaran Gibran, oleh karena itu, karena, kesempatan memperbaiki, tidak digunakan MK, ketika ada permohonan lagi, tentang itu, maka, di sini yang, dia memulai, yaitu MK memulai, dia harus mengakhiri, dalam putusan akhir, dugaan saya, ini, satu daripada, permohonan ini, akan dikabutkan, yaitu, diskualifikasi, paling tidak Gibran, akan dinyatakan, tidak saja, di pasangan calon, waktu itu, mungkin singkat saja, ke Prof Juanda, kalau dari Anda, kira-kira putusannya apa, singkat saja, saya ini, entah bagaimana, dari dulu, kayaknya, masak saya, dengan Bang Marwan, hampir sama, tidak direkayasa, atau tidak apa, ya, setuju, prinsipnya, ya, begitu, dari dulu, begitu, diskualifikasi ya, berarti ya, saya, lebih, lebih, komprehensif lagi, paling tidak, kalau tidak, diskualifikasi, Gibran, adalah, saya, menduga, sepanjang, memang, masris hakim, yang berani, dengan, sikap, kenegarawan, dan, dan, berdasarkan, alat bukti, yang ada, tidak, tidak, tidak menutup, pemungkinan, mas hakim, mengatakan, minimal, PSU, ya, PSU, ya, di sejumlah, wilayah, barangkali, begitu, kalau memper, kalau memper, PSU, ini, kalau tidak, didiskualifikasi, dengan PSU, misalnya, ya, oke, ketika itu, hasil, apapun, setelah itu, baru, sekira, ini, pemilihan kita, fair play, dalam rangka, menjalankan, konstitusi, dan, asas peningkatan, yang judil. Baik, baik, terima kasih, Prof. Juanda, terima kasih juga, Pak Marwarar, ya, kita lihat, nanti akan seperti apa, dan, siapa yang lebih tepat, nanti kita akan bincang-bincang, di hari Selasa, atau hari Rabu, minggu depan. Terima kasih, dan salam sehat selalu, salam malam. Terima kasih. Terima kasih.